Petualang Asmara, Jilip 26. Ketika ada seorang anak buahnya yang disebar untuk mencari Henrik datang kepadanya dan berbisik-bisik sambil tersenyum menyeringai, Yuan de Gama memukul telapak tangan kirinya sendiri dan memaki gemas. Terkutuk. Dia selalu merusak tugas dengan kesenangan pribadi yang kotor. Sesudah berkata demikian Yuan de Gama kemudian berjalan cepat, pergi menuju ujung perkampungan itu, bekas hutan yang sudah dibabat, akan tetapi masih menjadi tempat sunyi di mana terdapat sebuah pondok kecil yang di depannya terpasang sebuah lampu. Sunyi bukan main di situ. Yuan de Gama menghampiri pondok dari belakang dan ketika dia menyelinap dari balik pohon dan memandang ke samping pondok, dia pun berusaha menahan makiannya. Dia melihat gadis cantik yang tadi dikenalnya sebagai pemimpin pasukan pemerintah sedang terbelenggu dengan rantai besi di tiang pondok, adapun di dekat gadis itu bernyala api unggun yang makin lama makin mendekati sebungkus mesiu yang ditaruh di dekat kaki si gadis. Gadis itu bukan lain adalah Soli Hwa. Bagaimana dia dapat terbelenggu di sana? Ketika dia meloncat ke dalam pondok mengejar Hendrik, pemuda asing yang cerdik itu telah meledakan mesiu dengan pistolnya. Ledakan dasyat itu secara aneh sekali tidak menewaskan Li Hwa, karena dia telah terlempar oleh hawa ledakan dan terbanting jatuh pingsan. Dalam keadaan pingsan ini, Hendrik yang kagum dan sudah tergila-gila melihat kecantikannya, lalu menyambarnya dan memondongnya pergi ke dalam pondok sunyi itu. Ketika dia siuman, Li Hwa mendapatkan dirinya rebah di atas pembaringan dengan kaki tangan terbelenggu dan dia melihat bekas lawannya, pemuda asing tadi, duduk di pinggir pembaringan sambil tersenyum-senyum. Hi, kau sudah sadar, manis? Sejenak Li Hwa bingung, kemudian dia teringat akan semua pengalamannya dan segera membentak, anjing diadab. Hayo bunuh aku, atau segera lepaskan aku dan melanjutkan pertandingan kalau kau memang jantan. Ayuh, mengapa begitu keras hati, manis? Aku cinta padamu, Nona. Kau begini cantik, rambutmu begini indah, Hendrik membelai rambut yang halus dan panjang itu. Li Hwa menggerakkan kepalanya merenggutkan rambut. Dan matamu bagai sepasang bintang, kau cantik jelita, daripada bermusuh, bukankah lebih baik kalau kita bersahabat? Kau akan ku bawa ke negeriku, sayang. Fuh, manusia diadab, lebih baik aku mati Li Hwa berteriak lagi. Wah, sayang kalau kau mati. Aku sungguh cinta kepadamu. Jangan kau berpura-pura, benarkah kau tidak suka kepadaku? Sudah banyak sekali wanita yang menyatakan cinta kepadaku, yang ingin menjadi kekasihku, akan tetapi engkau lah yang benar-benar sudah menjatuhkan hatiku. Eh, haha, sayang, siapakah namamu? Persetan dengan kamu Li Hwa memalingkan mukanya. Heran. Engkau bertambah manis kalau marah, tidak tahan aku untuk tidak menciummu. Hendrik segera memeluk tubuh yang terbelanggu kaki tangannya itu dan bibirnya yang rakus itu mengecup bibir Li Hwa. Li Hwa terbelalat, sejenak seperti akan pingsan mengalami hal yang sama sekali tidak diduganya dan yang belum pernah dialaminya biarpun dalam mimpi. Karena dia hendak memaki, mulutnya terbuka dan hal ini oleh Hendrik dianggap bahwa wanita itu membalas ciumannya, maka dia mencium makin ganas. Aduh, aduh, Hendrik meloncat ke belakang dan mengaduh-aduh, bibir bawahnya pecah oleh gigitan Li Hwa tadi. Gadis yang saking ngeri dan muatnya namun tak dapat berbuat apa-apa untuk menyerang itu, telah menggigip bibir yang sedang mengecup-ngecup bibirnya secara amat mengerikan. Hendrik mengangkat tinjunya hendak memukul muka yang menantangnya dengan penuh keberanian itu. Biarpun maklum bahwa dia akan dipukul, mungkin juga dibunuh, Li Hwa memandang dengan matlah, tak berkedip. Melihat sikap ini, memandang wajah yang cantik manis itu, Hendrik menjadi lemas dan menurunkan lagi kepalan tangannya. Bedebah. Setan bektina. Hendak kulihat apakah hengkau masih tetap berkeras tidak mau melayani cintaku. Hendrik sudah betul-betul tergila-gila kepada Li Hwa. Kalau menghadapi wanita lain yang menolak cintanya, seperti biasanya, tentu ia akan menggunakan kekerasan, memperkosa gadis yang sedang terbelenggu itu. Akan tetapi sungguh aneh, dia merasa berat untuk melakukan hal ini terhadap Li Hwa. Dia tahu bahwa gadis perkasa ini merupakan seorang darah pilihan, dan alangkah akan senang hatinya kalau dia dapat memperolehnya dengan carry yang baik, dengan sukarela. Betapa akan bahagianya apabila gadis ini membalas cintanya, bukan menyerahkan diri karena terpaksa dan karena diperkosa. Di pondongnya tubuh gadis itu keluar pondok, diletakkan dan dirantai pada tiang sebelah rumah. Kemudian dia yang membuat api unggun dan meletakkan sebungkus mesiu di dekat kaki Li Hwa yang terbelenggu. Kau lihat ini? Mesiu yang akan meledak begitu api itu menjalar sampai ke dekatnya. Kau sudah lihat tadi? Rumah dan batu itu hancur oleh ledakan, dan kalau kau tidak menurut, bungkusan mesiu ini cukup untuk menghancurkan tubuhmu menjadi berkeping-keping. Kalau berubah pikiranmu, sebelum terlambat, kau terimalah pinanganku, Nona. Huh, biarkan aku mati. Baik, aku akan menanti di dalam. Kau berteriak saja panggil aku bila pikiranmu berubah, jika kau memilih bersenang-senang denganku dan hidup bahagia daripada mati dengan tubuh hancur oleh ledakan obat mesiu ini. Jahanam kotor. Seribu kali lebih baik mampus daripada menyerah kepada Muli Hwa membentak. Hendrik tersenyum akan tetapi menyeringai karena bibirnya yang digerakan terasa perih. Diusapnya bibir yang pecah oleh gigitan darah tawanannya itu, kemudian dia bangkit dan membalikan tubuhnya, melangkah lebar menuju ke pondok, menaiki anak tangga depan pondok dan lenyap ke dalam pondok itu. Li Hwa ditinggalkan seorang diri dalam keadaan tidak berdaya. Rantai besi yang sudah mebelenggu kaki tangannya amat kuat, tidak mampu dipatahkannya dan dia pun tidak dapat mencegah api unggun yang bernyala makin besar, dan lidah api makin mendekati bungkusan mesiu di dekat kakinya. Dalam keadaan seperti itulah gadis itu ketika Yuan Legama menghampiri pondok dan melihatnya. Dengan hati-hati Yuan lalu menghampiri gadis itu. Li Hwa yang berpendengaran tajam tahu bahwa ada orang mendekatinya dari belakang. Dia menoleh dan melihat Yuan, mengira bahwa pemuda asing itu adalah Hendrik yang menawannya. Di dalam pandangannya, orang-orang asing itu seperti sama semua. Maka dia lalu menghardik, jangan harap aku mau menyerah, manusia Inna. Bunuhlah kalau kau mau membunuhku. SSS TTT Melihat pemuda itu menaruh terunjuk di depan bibir dan mengeluarkan seruan tanda agar dia tak mengeluarkan suara, Li Hwa terheran dan memandang lebih teliti kepada pemuda itu. Sekarang sesudah cahaya api unggun menerangi wajah itu, barulah dia sadar bahwa pemuda ini bukanlah pemuda asing yang tadi menawannya. Tubuh pemuda itu lebih jangkung, perutnya tidak gendut dan pada wajah yang tampan ini tidak terdapat sinar matu yang penuh nafsu. Tidak, bahkan sinar matu yang berwarna biru itu amat lembutnya, kini memandangnya dengan penuh iba. Nona, aku datang untuk menolongmu. Pemuda itu berbisik, kemudian berjongkok di belakangnya. Namun, di dalam hati Li Hwa sudah terdapat bibit kebencian terhadap orang-orang asing. Pertama karena kenyataan bahwa orang-orang itu bersekutu dengan para pemerontak. Kedua kalinya, dia sudah mengalami penghinaan dari Henrik yang menawannya. Maka terhadap pemuda yang hendak menolongnya ini pun dia lalu bersikap angkuh dan tidak bersahabat. Aku tidak minta pertolonganmu. Pemuda itu menghela nafas panjang. Aku tahu, dan engkau memang seorang wanita perkasa yang hebat, Nona. Seorang berjiwa panglima yang patut dihormati. Dan karena itulah maka aku harus menolongmu. Sambil berkata demikian, Yuan Degama mulai berusaha membuka belenggu itu dari kedua tangan Li Hwa. Oleh karena gembok yang dipakai mematikan mata rantai belenggu itu cukup kuat, maka tidaklah mudah bagi Yuan untuk membukanya sehingga dia harus mengerahkan seluruh tenaganya. Mengapa kau menolongku melihat usaha pemuda itu, Li Hwa tak dapat menahan diri untuk tidak bertanya karena bukankah di antara mereka terdapat permusuhan? Aku kagum akan kegagahanmu, Nona. Dan aku muat melihat perbuatan Henrik yang menyimpang dari tugasnya, hanya mementingkan kesenangan pribadi. Akhirnya, sesudah terlebih dahulu menjauhkan bungkusan mesiu dari api, Yuan Degama berhasil melepaskan belenggu pada kaki dan tangan Li Hwa. Gadis itu melompat berdiri, akan tetapi karena kepalanya masih nanar oleh hantaman ledakan tadi, dan kakinya juga kaku karena lama di belenggu, dia terhuyung dan tentu terguling kalau tidak cepat-cepat dia dipeluk oleh Yuan Degama. Lepaskan aku Li Hwa meronta. Apa kau kira setelah menolongku, kau boleh memeluk aku sesuka hatimu? Yuan cepat-cepat melepaskan pelukannya dan melangkah mundur, alisnya berkerut dan pandang matanya tajam menusuk. Nona, harap jangan menyamaratakan orang begitu saja. Kalau tidak melihat engkau hendak jatuh, tentu aku tidak berani menyentuhmu. Sejenak mereka berpandangan dan Li Hwa menunduk, kedua pipinya menjadi merah. Dia tahu bahwa betapa sikapnya tadi memang sangat buruk. Akan tetapi, bukankah pemuda asing ini juga musuhnya? Musuh negaranya? Ingatan itu mengeraskan hatinya dan dia mendengus, melempar muka ke samping, membalikan tubuh lantas melangkah hendak pergi. Tahan dulu, Nona Yuan de Gama cepat mengejar. Nona, kau masih amat lelah, dan pasukanmu telah melarikan diri keluar dari tempat ini. Apabila kau pergi begitu saja, tentu kau akan tertangkap kembali. Di mana-mana terdapat penjaga. Hai, Nona yang manis, apakah engkau belum merubah pikiranmu tiba-tiba terdengar teriakan Hendrik dari dalam pondok? Yuan de Gama terkejut, Cepat dia menyambar tangan Li Hwa Sambil berkata, Mari ikut dengan aku. Cepat. Sekarang mengertilah Li Hwa bahwa pemuda ini benar-benar hendak menolongnya dan agaknya tidak mempunyai niat buruk di balik itu, maka dia membiarkan dirinya ditarik dan dibawa pergi menyelinap di antara pohon-pohon serta kegelapan malam sampai mereka berada jauh dari pondok terpencil itu. Namun kembali mereka terpaksa harus berhenti dan bersembunyi di balik pohon-pohon ketika mereka melihat belasan orang prajurit meronda tidak jauh dari situ. Sesudah para peronda itu lewat, Yuan berbisik. Nona, sangat berbahaya bagimu bila mencoba keluar dari perkampungan ini. Ketahuilah, setelah terjadi perang siang tadi, seluruh perkampungan diadakan perondaan dan sekitar perkampungan dijaga ketat. Tapi malam ini juga engkau harus dapat lolos dari sini, sebab kalau sampai besok engkau tak dapat keluar, tentu tidak mungkin lagi menyembunyikan diri. Aku tidak takut. Aku akan melawan sampai titik darah terakhir. Yuan memandang kagum sekali sungguhpun wajah darah itu tidak kelihatan jelas di dalam gelap, selama aku hidup, baru sekarang ini aku bertemu dengan seorang wanita gagah seperti engkau, Nona. Banyak sudah ku baca dalam kitab mengenai pendekar-pendekar wanita yang gagah perkasa di negerimu yang aneh ini, tetapi aku masih belum percaya. Sekarang baru aku percaya, dan aku kagum sekali kepadamu. Aku harus menolongmu keluar dari tempat ini, malam ini juga. Kata-kata pemuda itu juga amat mengherankan hati Li Hwa. Betapapun kagumnya, mana mungkin ada musluh menolong musuhnya. Apalagi pemuda itu tahu bahwa dia adalah pemimpin pasukan pemerintah yang akan membahasni kaum pemerontak. Engkau siapakah? Yuan de Gama membungkuk dengan lengan kanan melintang di depan perutnya. Aku bemama Yuan de Gama. Ayahku adalah Richardo de Gama, pemilik kapal kuda terbang dan... Dan kalian orang-orang asing membantu para pemerontak. Yuan de Gama mengjeleng kepala dengan penuh penyesalan. Aku tak berniat demikian, Nona. Juga kawan-kawanku tak berniat membantu pemerontak. Akan tetapi kami hanya ingin mengadakan kontak dagang dengan penduduk pribumi. Tapi karena pejabat-pejabat pemerintahmu melarang, dan karena para pembesar yang kami bantu ini menyanggupi untuk memulahkan kami berdagang. Sudahlah, apapun alasannya, yang jelas kalian adalah orang-orang asing yang sudah membantu pihak pemerontak. Memang tak ada gunanya kita berdebat tentang hal itu, Nona. Kita hanyalah pelaksana-pelaksana belaka, yang mengatur semua itu adalah orang-orang atasan. Yang penting sekarang, aku harus menolongmu keluar dari sini dan pada saat seperti ini, ku harap kau tidak menganggapku sebagai musuh, Nona. Lihawea mengerutkan alisnya. Kalau keadaan tidak seperti itu, tentu sudah sejak tadi dah menyerang dan membunuh pemuda musuh negara ini. Kalau sampai kau ketahuan menolongku lolos, Yuan tersenyum sambil menggerakkan pundaknya yang bidang. Yah, apa boleh buat? Sudah nasibku mati di berondong senapan oleh bekas anak-anak buahku sendiri sebagai seorang pengkhianat. Lihawea bergidik. Ia sudah pernah melihat seorang anak buahnya yang terluka oleh peluru senapan, senjata rahasia yang sangat mengerikan dari pihak orang-orang asing itu. Dan akibatnya benar-benar mengerikan. Anak buahnya itu meraung-raung karena nyeri dan lukanya itu seperti dibakar rasanya. Dan kau rela terancam bahaya untuk menolong aku, seorang musuh. Hiis, Nona. Sudah ku katakan, pada saat ini kau bukan musuhku, dan mudah-mudahan aku bukan musuhmu. Engkau bagiku adalah seorang pendekar wanita yang amat hebat dan amat ku kagumi. Marilah. Kembali Yuan menggandeng tangan Lihawea dan darah ini menurut saja ketika dia dibawa menyelingap ke sana sini, ada kalanya mendekam di balik rumah-rumah atau pohon-pohon. Dan tak lama kemudian mereka sudah berada di sekitar pagar tembok yang mengelilingi pekarangan itu. Tiba-tiba terdengar suara dalam bahasa asing. Mendengar ini, Yuan cepat menarik Lihawea dan keduanya bertiarap, menelungkup di balik rumpun alang-alang. Suara itu adalah suara Henrik yang berteriak-teriak kepada para penjaga. Jangan sampai dia lolos. Tawananku itu adalah pemimpin pasukan musuh yang siang tadi menyerbu. Awas, siapa yang bisa menangkapnya, hidup atau mati, tentu akanku beri hadiah besar, akan tetapi yang membiarkannya lolos, akanku hukum. Yuan dan Lihawea bersembunyi sampai suara Henrik itu lenyap dan orangnya pergi, lalu dengan Lihawea berbisik, tadi itu adalah Henrik yang menawanmu. Sekarang semua penjaga di sekeliling perkampungan ini telah tahu bahwa engkau sudah lolos dari tahanan Henrik dan mereka tentu mengerahkan seluruh perhatian untuk menemukanmu. Hal ini membuat usaha kita menjadi makin sulit. Akan tetapi sebelum aku melanjutkan usahaku meloloskanmu, aku ingin mengetahui apakah sekarang engkau betul-betul telah percaya kepadaku, Nona? Hem, percaya dalam hal apa? Bahwa aku hanya ingin menolongmu, karena kekagumanku terhadap dirimu, tidak ada lain hal yang tersembunyi di balik itu. Sampai lama mereka berpandangan di dalam gelap, jarak muka mereka tidak begitu jauh karena mereka berdua bertiarap di dalam semak-semak. Akhirnya Lihawea mengangguk. Aku percaya kepadamu, sungguhpun aku sendiri heran mengapa aku harus percaya kepada seorang asing, seorang musuh pula. Yuan tersenyum. Bagus, Nona. Bolehkah aku mengetahui namamu? Kembali Lihawea meragu. Sampai lama, dan setelah dia menimbang-nimbang, barulah dia menjawab, Namaku Soh Lihawea, dan guruku adalah Panglima Besar The H.O.O. Ya Tuhan Yuan de Gama berseru lirih dan pandang matanya semakin kagum lagi. Nama besar gurumu itu siapa yang tidak tahu? Pantas saja kalau begitu. Kiranya Nona adalah murid orang luar biasa itu. Sekarang bagaimana engkau akan meloloskan aku dari sini? Kurasa jalan satu-satunya hanya menerjang keluar. Aku tidak takut, biar aku menerjang keluar dan tidak perlu kau mengkhianati teman-temanmu sendiri. Tidak. Jangan lakukan itu, Nona. Sekarang penjagaan amat ketat dan mereka sudah mempersiapkan senjata api, kau tentu akan tertawan kembali atau tertembak mati. Kalau hal itu terjadi, aku akan menyesal dan hidup menderita selamanya. Marilah, aku memiliki akal asal engkau benar-benar percaya kepadaku. Mari. Yuan kemudian menggandeng tangan darah itu menyelingap melalui tempat gelap menuju ke sebuah pintu gerbang yang dijaga belasan orang penjaga terdiri dari prajurit-prajurit pemberontak dan beberapa orang asing. Li Hwa dapat melihat betapa orang-orang asing itu memegang senjata api mereka dalam keadaan siap. Andai kata dia tidak gentar menghadapi senjata rahasia itu, karena kalau hanya belasan orang yang menjaga di situ, tentu tidak akan sanggup merobohkan mereka, atau setidaknya meloloskan diri dari pintu gerbang itu. Akan tetapi kini dia bersama Yuan. Apabila sampai mereka mengenalnya bersama-sama pemuda asing yang menolongnya ini, tentulah Yuan akan dianggap pengkhianat dan pemuda itu akan celaka. Sebab itu dia diam dan menurut saja ketika Yuan menggandengnya mendekati pintu gerbang, masih tidak tahu bagaimana pemuda itu akan menyelamatkannya. Ketika Yuan dan Li Hwa sudah sampai dekat sekali dengan pintu gerbang, di bagian yang agak gelap, karena tidak tertimpa langsung oleh lampu yang tergantung di pintu gerbang, terdengar seorang di antara para penjaga menghardik, hei, berhenti. Siapa di situ? Semua urat syaraf di tubuh Li Hwa sudah menegang dan darah ini juga sudah siap untuk menerjang maju. Akan tetapi Yuan merangkulnya lantas berbisik, Nona, jangan bergerak. Ingat, kau sudah percaya kepadaku, kau menurut saja. Empat orang penjaga berlari mendekati dan pada saat itu, Yuan merangkul leher Li Hwa dan mencium bibir darah ini, mendekat muka itu dengan ketat sehingga muka Li Hwa tidak tampak, tertutup oleh mukanya sendiri. Kemudian dia yang mendekat kepala Li Hwa lalu wajah darah itu disembunyikan di dadanya, dan dia pun membentak, kurang ajar. Berani kalian mengganggu kesenanganku? Oh haha, ah! Chuan Yuan de Gama, maafkan kami. Kami telah menerima perintah agar melakukan penjagaan keras. Aku tahu Yuan membentak. Dan kalian harus menjaga baik-baik agar panglima wanita musuh itu jangan sampai lolos. Dia pandai sekali, mungkin akan melompati pagar tembok. Tidak mungkin dia melalui pintu gerbang. Hem, sungguh menjemukan, tidak ada tempat yang aman untuk bermain cinta. Aku mau keluar saja, mencari tempat yang sunyi. Hayo, manis. Yuan de Gama menggunakan mantelnya untuk menyelimuti Li Hwa dan dia membawa Li Hwa yang masih terus dirangkulnya itu keluar melalui pintu gebang, ditonton oleh belasan orang itu yang saling lirik dan menyeringai. Li Hwa sendiri sudah hampir pingsan sejak dia diciumi oleh Yuan de Gama tadi. Tubuh darah ini menggigil, kaki tangannya menjadi dingin dan jantungnya berdebar tidak karuhan. Dalam waktu satu malam, dia telah diciumi oleh dua orang laki-laki, dua orang asing dan dicium dengan cara yang sama sekali belum pernah didengarnya, apalagi di alaminya. Ketika Henrik mencium dan mengecup bibirnya, dia merasa sangat marah, benci, dan muak sehingga dia menggigit bibir pemuda asing itu untuk menyerangnya, membuat bibir Henrik terluka berdarah dan hampir terobek putus. Akan tetapi, ketika Yuan de Gama menciumnya, meskipun dia merasa terkejut sekali namun dia maklum bahwa pemuda ini menciumnya bukan karena dorongan nafsu dan bukan untuk berkurang ajar, melainkan untuk menyelamatkannya. Pula, dia merasa bedanya ciuman antara kedua orang pria itu. Ketika Yuan menciumnya, dia merasa seolah-olah tubuhnya melayang naik ke angkasa, tubuhnya lemas dan dia seperti di alam mimpi. Hahaha terdengar empat orang asing yang berjaga di situ tertawa-tawa dan bicara dalam bahasa asing yang tidak dimengerti oleh Li Hwa. Heran sekali, kata seorang di antara para penjaga bersenjata tombak, Chuan Yuan de Gama lebih senang bercinta di tempat terbuka, padahal sudah disediakan kamar-kamar dan tempat tidur yang lunak. Aneh. Kenapa aneh yang lain membantah? Mereka itu memang mempunyai kebiasaan dan kesukaan yang berbeda dengan kita. Yang untung adalah wanita itu. Hm. Chuan Yuan de Gama adalah seorang pemuda yang biasanya pantang bercinta dengan wanita-wanita yang disediakan untuk mereka, dan selain paling tampan, juga paling baik budi dan paling kaya. Mendengar ucapan antara kedua orang penjaga itu, bermacam perasaan mengaduk hati Li Hwa. Akan tetapi semua perasaan ini ditahannya sampai mereka tiba jauh dari pintu gerbang dan tiba-tiba Yuan melepaskan rangkulannya. Nah, sekarang sudah aman, nona Li Hwa. Keduanya berdiri berhadapan. Bintang-bintang memenuhi angkasa, mencurahkan cahaya redup dingin sehingga mereka dapat saling memandang dalam keadaan remang-remang. Yuan de Gama, akhirnya Li Hwa mampu mengeluarkan suaranya. Lirih namun penuh perasaan. Aku akan menganggapmu sebagai Yaa, seorang yang baik hati dan Han, koma sebagai seorang yang kurang ajar. Begitukah, nona Li Hwa? Untuk kebaikan hatimu, aku berterima kasih kepadamu. Tidak usah berterima kasih. Dan untuk kekurang ajaranmu, kekurang ajaran yang mana? Koma ketika kau, kau menciumku tadi. Aka, aku tidak berniat kekurang ajar. Betapapun juga, Yuan de Gama, kau sudah berlaku sangat tidak sopan, dan untuk itu, aku akan Yaa, plak. Pipi kiri Yuan de Gama ditampar oleh telapak tangan Li Hwa. Darah itu tidak mengerahkan singkangnya, akan tetapi tetap saja tamparan itu membuat pipi Yuan menjadi kemerahan dan tampak bekas jari-jari tangan kecil di atas kulit pipi itu. Nona, terima kasih atas kebaikanmu. Jangan kau mengejek. Aku menamparmu karena mengingat akan kekurang ajaranmu tadi. Untuk cuman-cuman itu, Nona, walaupun ku lakukan bukan karena hendak kurang ajar kepadamu atau hendak menghinamu, aku rela menerima tamparanmu, bahkan kalau kau masih penasaran, boleh kau tampar lagi sesukamu. Eh, Li Hwa berseru heran, tidak menyangka pemuda itu akan berkata demikian. Benar, Nona. Karena, semenjak pertama aku melihatmu, apalagi setelah menyaksikan kegagahanmu, tahulah aku bahwa aku jatuh cinta kepadamu, Nona. Ih, terserah kepadamu kalau kau anggap aku kurang ajar. Meski kau hendak membunuhku sekalipun, tak akan dapat kau memaksaku untuk menarik kembali kata-kataku. Aku cinta kepadamu, So Li Hwa. Ih, Li Hwa mundur-mundur dengan muka pucat, jantungnya berdebar pakkaruan, kemudian terdengar isak naik dari dadanya, tubuhnya berkelebat dan dia sudah meloncat pergi dari tempat itu. So Li Hwa, aku cinta kepadamu, Yuan Ligama berteriak. Naik sedul sedang ditenggorokan darah itu, akan tetapi dia terus melarikan diri secepatnya, tidak mempedulikan beberapa butir air matu yang turun di atas kedua pipinya. Dia merasa takut. Takut kepada dirinya sendiri. Kenapa dia tidak membenci Wan seperti dia membenci Hendrik sesudah Yuan mencium bibirnya? Bahkan ada rasa senang dicium oleh pemuda itu? Mengapa hatinya berdebar dengan perasaan nyaman akan tetapi tegang ketika Yuan menyatakan cinta kepadanya? Padahal ketika Hendrik menyatakan cintanya, dia merasa muak dan terhina? Li Hwa berlari cepat dan pada keesokan harinya barulah dia dapat bertemu dengan sisa pasukannya. Para perwira menjadi girang sekali ketika melihat munculnya darah itu, dan Li Hwa mendengar dengan hati penuh penasaran betapa pasukannya terpaksa melarikan diri karena kalah banyak dan kalah kuat, apalagi setelah pemimpin mereka, darah perkasa itu lenyap. Pasukan mereka jauh lebih besar. Kita harus mencari bantuan. Dan bagaimana dengan tawanan kita, Yap Kun Liong si Gudul itu? Kami tidak melihatnya lagi dalam keributan itu, Nona, jawab seorang perwira tua. Hem, apa yang terjadi setelah terjadi ledakan yang membuat aku pingsan dan tertawan musuh? Para perwira lalu menceritakan betapa ledakan itu telah membuat tempat bekas rumah itu berlubang sehingga sekilas tampak sebuah bokor emas. Karena ada yang berteriak ketika melihat benda itu sebelum air sungai membanjir masuk menutupi lubang, maka terjadilah perebutan dan pertempuran di air yang menutupi tempat itu. Lalu, bagaimana? Di mana bokor itu sekarang Li Hwa bertanya penuh ketegangan dan tahu bahwa Kun Liong tidak berbohong dan benar-benar bokor emas berada di tempat itu. Itulah anehnya, Nona. Tidak ada yang melihat siapa yang sudah berhasil mendapatkan bokor itu. Mungkin juga sudah terjatuh ke dalam tangan seseorang. Kami terpaksa harus mengundurkan diri keluar dari tempat itu karena apabila dilanjutkan, tanpa adanya Nona yang memimpin kami, tentu kami semua akan binasa. Andai kata ada Nona di sana, biarpun diharuskan bertempur sampai hancur semua, tentu saja kami bersiap sedia. Li Hwa mengerutkan alisnya. Selaka sekali kalau bokor yang sudah hampir ditemukannya itu terjatuh ke tangan orang lain. Sementara itu pasukannya sudah lelah, juga berkurang kekuatannya untuk menyerang sarang pemberontak kurang kuat. Kalian tunggu saja di sini, awasi gerak-gerik musuh. Aku sendiri akan melapor kepada suhu dan mendatangkan bala bantuan, akhirnya dia mengambil keputusan. Pada pagi hari itu juga Li Hwa berangkat menunggang kuda ke kota raja untuk melapor kepada suhunya, Panglima Besar The HOO. Kemana perginya Yapkun Liyong? Pada saat terjadi ledakan, dia dapat menyelamatkan diri dengan bertiarap. Dari tempat dia bertiarap itu, tampak jelas bahwa bekas rumah itu berubah menjadi sebuah kubangan yang dalam dan ketika ada orang berteriak tentang bokor, dia cepat melihat dan dia pun menyaksikan bokor itu sebelum air sungai datang menerjang. Kun Liyong membiarkan dirinya ditelan air sungai dan terus merangkak sambil menyelam ke arah tempat disimpannya bokor emas itu. Sebelum orang lain sempat mencari bokor akibat mereka itu sudah sibuk saling serang di air sedalam tinggang itu, Kun Liyong telah berhasil mengambil bokor emas itu, dimasukkannya di dalam bajunya yang basah kuyuk dan dia menggunakan keadaan kacau balo itu untuk melarikan diri keluar dari kubangan. Apabila tidak teringat kepada Lihawa, tentu dia sudah langsung melarikan diri keluar dari perkampungan itu. Tetapi dia mengkhawatirkan keadaan Lihawa, maka dia mulai mencari gadis itu sesudah pertempuran selesai karena pihak pasukan pemerintah mengundurkan diri keluar tempat itu. Dari tempat persembunyiannya, dia melihat Lihawa yang sudah dibelanggu di luar rumah terpencil oleh Hendrik. Akan tetapi sebelum dia sempat turun tangan menolong tiba-tiba muncul Yuan de Gama. Dengan hati penuh rasa suka dan kagum kepada pemuda asing ini, Kun Liyong melihat betapa Yuan menyelamatkan Lihawa. Bahkan ia terus membayangi mereka ketika mereka berusaha keluar dari tempat itu melalui pintu gerbang. Jantungnya berdebar tegang pada waktu dan menyaksikan dari tempat gelap betapa Yuan dalam usahanya menyelamatkan Lihawa, telah mendekat dan mencium gadis cantik itu dengan amat mesanya. Ciuman bibir. Hatinya semakin tertarik untuk melihat bagaimana nanti sikap Lihawa. Dia menggunakan kegesitannya untuk melompati panar tembok selagi para penjaga tertarik perhatian mereka kepada Yuan de Gama. Ketika dia melihat Lihawa menampar Yuan sambil mendengarkan pembicaraan mereka, diam-diam Kun Liyong merasa geli dan dia tertawa sendiri. Akan tetapi hatinya menjadi terharu ketika mendengar pengakuan Yuan de Gama tentang cintanya kepada darah itu. Hmm, Yuan, kau seorang laki-laki Tolol Kun Liyong berbisik sendiri. Begitu mudah jatuh cinta? Cinta seperti itu hanya mendatangkan siksaan di hati sendiri. Dia kemudian meninggalkan tempat itu di sepanjang jalan termenung. Jika dia bersikap seperti Yuan, mudah saja menjatuhkan hatinya ke dalam jurang asmara, agaknya sudah beberapa kali dia jatuh cinta. Kepada Hwi Sian, kepada Bikyok, kepada Gio Keng dan mungkin kepada Lihawa sendiri. Tidak, dia tidak akan mudah saja jatuh cinta, biarpun harusnya akui bahwa dia amat suka kepada gadis-gadis jelita itu. Metuk ranjang? Entahlah, akan tetapi betapa matuh, tidak akan merasa nyaman dan sedap memandang, betapa hati tidak akan merasa suka, kalau melihat bunga-bunga indah dan harum. Bunga seruni, bunga mawar, bunga boye, semua bunga tentu akan mendatangkan rasa suka. Demikian pula, semua darah yang manis akan menimbulkan rasa suka di dalam hatinya. Akan tetapi cinta asmara? Nanti dulu. Cinta macam itu berarti melekatkan diri kepada seseorang, dan sekali melekat berarti menimbulkan kemungkinan terluka kalau lekatan itu dipaksa terlepas dan putus. Bokor yang telah kembali kepadanya itu memberatkan hatinya. Dia harus menyerahkan bokor itu kepada yang berhak, yaitu kepada Panglima Besar The H.O.O. Sungguh sangat berbahaya kalau terlalu lama berada di tangannya, karena dia tahu betapa semua orang gagah di dunia kengok dan tokoh kaum sesat saling memperebutkan bokor emas ini. Dia sendiri sama sekali tidak ingin memilikinya, juga setelah tahu bahwa benda ini adalah barang curian, dia sama sekali tidak ingin tahu rahasia apa gerangan yang dikandung benda pusaka yang diperebutkan ini. Makin cepat dia terlepas dari benda ini makin baik. Selagi dia berjalan seorang diri melalui hutan yang lebat, tiba-tiba saja tampak olehnya bayangan-bayangan orang berkelebatan dan dia memandang terbelalak pada saat dirinya telah terkurung oleh beberapa orang. Betapa kagetnya ketika dia melihat bahwa di antara sembilan orang itu terdapat para datuk kaum sesat yang telah dikenalnya, yaitu empat orang di antara mereka. Si kakek gila Toat Beng Ho Atsu, kakek muka hitam Hek Bin Tian Sin yang bersekutu dengan pemberontak, kakek gila Raja Ular Bantok Coa Ong Ouyangkok, dan siang Tok Moli Bulengci. Lima orang lainnya tidak dikenalnya, akan tetapi dapat diduga bahwa mereka tentulah orang-orang yang berilmu tinggi. Ketika melihat bahwa di antara lima orang ini terdapat seorang wanita setengah tua yang cantik, dengan kuku-kuku tangan yang panjang meruncing, dia cepat bertanya, apakah lociampu yang bernama KWI Eng Nyo Chu Ang Hawe Nyo? Para datuk kaum sesat itu, terutama sekali KWI Eng Nyo Chu, merasa heran sekali melihat sikap pemuda gundul yang amat berani itu. Sudah jelas dia dikepung oleh sembilan orang termasuk lima orang datuk kaum sesat sehingga boleh dikatakan bahwa jiwanya berada di ambang pintu maut, tapi masih bersikap enak-enak bahkan bertanya kepada KWI Eng Nyo Chu, seperti orang hendak berkenalan saja. Sudah tahu namaku, lekas berlutut dan serahkan bokor kepadaku kata KWI Eng Nyo Chu dengan suara halus, akan tetapi suara halus dan senyum manis wanita ini membuat KWI Eng Nyo Chu merasa ngeri karena dia dapat menangkap kekejaman hebat yang bersembunyi di balik sikap manis itu. Akan tetapi dia tidak peduli, lalu menoleh kepada Bu Leng Chi, bertanya, Aih, siang tok mo li Bu Leng Chi juga hadir. Bagaimana, lociampu al, apakah baik-baik saja? Dan kenapa adik di kiok tidak ikut serta? Bu Leng Chi hanya mendelik dengan pandang mati marah, lantas membentak, Berikan bokor kepadaku kalau kau ingin hidup. Kun Liong memandang kepada para datuk itu bergantian sambil berkata, Hem, para lociampu hadir semuanya, Toat Beng Hoat Su, Bantok Cho Aong, juga Hek Bin Tian Sin. Lengkap. Kehormatan apakah yang akan diberikan kepada seorang muda bodoh seperti aku? Ketiga orang kakek itu saling pandang dan diam-diam mereka ini merasa kagum juga. Bocah Gundul itu benar-benar seorang yang memiliki keberanian luar biasa. Serahkan bokor serentak mereka berseru. Kun Liong mengerti bahwa menghadapi lima orang datuk kaum sesat itu, apalagi masih ada empat orang kakek lain yang tak dikenalnya, dia takkan dapat menyelamatkan bokor itu, bahkan dirinya sendiri terancam bahaya maut. Akan tetapi dia tidak memikirkan hal itu semua karena dia sudah menjadi marah mempertahankan kebenaran mengenai bokor itu dan berkata nyaring. Cui adalah orang-orang pandai yang telah terkenal di dunia, mengapa berpandangan begitu dangkal dia mengeluarkan bokor dari balik bajunya karena dia dapat menduga bahwa mereka itu yang amat liai tentu sudah tahu bahwa bokor berada di tangannya, apalagi kelihatan mencendol di balik bajunya. Dia mengangkat bokor tinggi-tinggi sambil melanjutkan kata-katanya, Cui, Anda sekalian, mengerti semua bahwa bokor emas ini adalah pusaka milik Panglima Besar GHO yang lenyap dicuri orang. Secara kebetulan saja aku menemukan bokor ini, maka sepatutnya ku kembalikan kepada yang berhak. Melihat bokor emas itu, metu sembilan orang itu melotot dan tangan mereka langsung bergerak hendak merampas. Melihat ini, Kun Liong segera maklum bahwa agaknya tidak terdapat kerjasama di antara mereka. Agaknya mereka itu akan memperebutkan bokor. Maka dia cepat mempangkat tangan kirinya ke atas dan berseru, Tahan! Kwei Eng Nio Chu, engkau telah menyuruh orang-orangmu mencuri dua buah pusaka Siao Lim Pai, kenapa masih menghendaki bokor? Maukah kau menukar dua pusaka itu dengan ini? Berikan bokor dan akanku kembalikan pusaka Siao Lim Pai jawab puanita itu. Dan bagaimana engkau akan mengembalikan nyawa Tian Li Hwesio? Bukan kami yang membunuhnya. Nio Chu, kenapa melayani dia mengobrol? Bocah gundul, lekas berikan bokor itu Hek Bin Tian Xin sudah menyambar ke depan untuk merampas bokor itu dari tangan Kun Liong. Akan tetapi pemuda ini cepat mengelak dengan loncatan ke kiri. Serbuan si muka hitam itu agaknya merupakan komando karena serem tak mereka semua bergerak menubruk. KWI Eng Nio Chu, terimalah Kun Liong berseru, lalu dia melemparkan bokor itu kepada ketua KWI Eng Pang. Tentu saja KWI Eng Nio Chu menjadi amat girang dan cepat menerima bokor itu dan melesat dengan gerakan cepat pergi dari situ. Eh, hahaha, perlahan dulu, KWI Eng Nio Chu empat orang datuk lainnya juga meloncat dan mengejar. Empat orang kakek lainnya agaknya merasa ragu-ragu untuk ikut mengejar, maka mereka lalu menubruk Kun Liong sambil berkata, Engkau ikut dengan kami. Kun Liong tadi sengaja melemparkan bokor emas kepada KWI Eng Nio Chu bukan tanpa perhitungan yang matang. Dia tahu bahwa andai kata dia mempertahankan bokor itu pun akan percuma saja dan akhirnya bokornya pun tentu akan terampas dari tangannya. Dia tidak tahu di mana tempat tinggal Toat Beng Hoat Su dan Bantok Cho Aung, sedangkan Hek Bin Tian Sim telah bersekutu dengan pemberontak dan orang asing. Kalau bokor terjatuh ke tangan seorang di antara tiga orang kakek ini, akan sukar baginya untuk kelak mendapatkan kembali. Akan tetapi satu-satunya orang di antara mereka yang dia ketahui alamatnya adalah KWI Eng Nio Chu dan juga Siang Tok Moli, akan tetapi dia lebih condong untuk menyerahkan bokor kepada ketua KWI Eng Pang, karena dia masih mempunyai urusan dengan wanita itu mengenai dua buah pusat Kasiao Lin Pai dan juga kematian Tian Li Hwa Siu. Ketika empat orang kakek yang tak dikenalnya menubruknya, Kun Leong tidak mengelak, akan tetapi diam-diam dia segera mengerahkan TKH I I Beng yang belum lama ini dia pelajari dari pendekar sakti Chia Keng Hong. Plak-plak-plak-plak empat buah tangan mencengkeram pundak dan tangan Kun Leong. Awuh! Hei! Aduh! Lepaskan! Empat orang kakek itu kaget setengah mati ketika mereka merasa betapa telapak tangan mereka menempel dan melekat di tubuh pemuda gundul itu, dan yang membuat mereka terbelalak meronta-ronta dengan kaget adalah betapa hawasin Kang mereka yang tersalur melalui tangan yang mencengkeram itu kini membanjir keluar memasuki tubuh pemuda gundul itu. Ih, lepaskan, apa yang kalian lakukan? Panah Aas, ih, panas Kun Leong meronta-ronta. Dia sudah mempelajari TKHI Ibang, juga telah menguasai ilmu mukjijat ini, akan tetapi belum pernah dia mempergunakannya. Walaupun dia sudah mendengar penjelasan dan keterangan Chia Keng Hong, akan tetapi begitu sekarang mengalami sendiri betapa hawasin Kang empat orang itu menerobos memasuki tubuhnya, dia merasa terkejut, ngeri, dan juga gelis sehingga dia malah berteriak-teriak dan sejenak lupa bagaimana harus berbuat. Melihat keadaan Kun Leong, empat orang itu bahkan semakin mengerahkan tenaga untuk melepaskan tangan mereka. Selaka bagi mereka, justru makin kuat mereka mengerahkan tenaga, makin hebat pula hawasin Kang mereka mengalir keluar memasuki tubuh pemuda itu. Kun Leong gelagapan. Terasa benar betapa tenaga Sinkang lawan membanjiri tubuhnya, membuat napasnya sesak dan kepalanya pening. Dengan upun-upun terasa berdenyutan keras, dia mengerahkan ingatan akan pelajaran TKHI Ibang dan terdengarlah kembali olehnya penjelasan Chia Keng Hong. TKHI Ibang menciptakan daya sedot yang luar biasa dan amat berbahaya kalau hawasin Kang lawan tersedot olehmu. Banjir hawasin Kang itu bisa membuat kau menjadi panik. Kalau kau tidak dapat menguasainya, kelebihan hawasin Kang yang tiba-tiba memenuhi tubuh itu, kalau menyerang kepala dapat membuat engkau menjadi gila, kalau menerjang jantung dapat membuat jantung pecah. Selain itu, yang tersedot Sinkangnya dapat tewas pula. Maka, yang penting sekali, bersikaplah tenang, gerakan Sinkang yang membanjir itu ke dalam pusar, lalu kumpulkan di situ dan biarkan berputar-putar di pusar. Akan tetapi jangan lupa untuk terlebih dahulu membebaskan lawan yang bagian tubuhnya melekat padamu. Selaka, pikir Kun Liong. Dia telah lupakan hal yang terpenting, yaitu kera melepaskan mereka. Cepat dia lalu menggoyang tubuhnya, seperti seekor anjing menggoyang tubuh untuk mengeringkan bulu-bulunya dan tubuh keempat orang itu terlempar ke kanan-kiri lantas terbanting ke atas tanah dalam keadaan pingsan, wajah pucat sekali dan napas empas sempis. Kun Liong terhuyung-huyung ke depan, menghampiri empat orang kakek itu dan matanya terbelalak ngeri. Selaka, jangan-jangan mereka itu mati. Akan tetapi tidak, mereka masih bernapas dan dengan hati penuh penyesalan dan ngeri Kun Liong segera meninggalkan tempat itu. Ngeri dia apabila orang-orang itu sampai mati, mati di tangannya, mati kehabisan Hawa Sinkang. Dia merasa seolah-olah menjadi seekor laba-laba yang telah menyedot kering empat ekor lalat, dihisap semua air dan darahnya. Dia bergidik dan terus berlari terhuyung-huyung. Mukanya sampai ke seluruh kepalanya merah sekali, matanya juga merah, napasnya mendengus-dengus seperti seekor kerbau marah. Dia merasa seolah-olah dada dan pusarnya akan meledak karena penuh dengan Hawa Sinkang yang berputar-putar. Dia merasa seolah-olah menjadi sebuah balon karat kepenuhan Hawa. Dengan pandang mati berkunang dan kepala peningkun Liong berlari terus, menuju ke tempat dari mana dia mendengar suara hiruk-pikuk. Dia tidak sadar bahwa dia telah lari kembali ke arah perkampungan yang dijadikan sarang para pemberontak di tepi sungai Wong Ho. Ketika dia tiba di tepi sungai di luar perkampungan itu, dia melihat banyak sekali tentara berperang dengan ramainya. Dia menjadi amat heran karena agaknya kedua pihak yang berperang itu adalah tentara pemerintah. Dalam kepeningannya dia sampai lupa bahwa yang memberontak juga tentara pemerintah. Dasar kepalanya lagi pening dan bingung, melihat perang dia malah mendekati untuk menonton. Delapan orang tentara pemerintah segera mengenal Kun Liong sebagai bekas tawanan pemimpin mereka, maka serentak mereka menyerbu dengan tombak dan golok di tangan kanan, perisai di tangan kiri. Kun Liong berdiri dengan tubuh bergoyang-goyang seperti orang mabok ketika delapan orang prajurit itu menyerbunya. Melihat banyak senjata ditujukan pada dirinya, Kun Liong menggerakkan kedua tangannya, menyempok dan menangkis. Terdengar suara nyaring berkerontangan. Tombak, golok dan perisai berterbangan di susul tubuh delapan orang itu terlempar ke sana-sini. Ternyata bahwa dalam keadaan penuh dengan hawa sin kang itu, gerakan kedua lengan Kun Liong mendatangkan hawa sin kang yang amat kuat sehingga tanpa disadarinya sendiri, Tapi, tangkisan itu selain membuat semua senjata terlempar dan patah-patah juga delapan orang itu kena dihantam hawa sin kang, terlempar dan roboh pingsan. Kun Liong terbelalak, makin panik dia melihat hasil kedua tangannya. Dengan hati penuh penyesalan dia lalu menghantam sebatang tohon di kirinya. Des, berak tohon yang besarnya tiga kali tubuh orang itu roboh. Kun Liong melanjutkan gerakannya, menghantam sebuah batu besar di sebelah kirinya. Des, krek. Batu itu pecah dan dalam kemarahannya terhadap diri sendiri terdorong oleh penyesalan bahwa kembali dia mencelakai orang dengan pukulannya. Pemuda ini terus menghantami pecahan batu sehingga batu-batu itu menjadi hancur berkeping-keping. Anehnya, kini kepeningannya berkurang dan napasnya menjadi enak kembali. Tahulah dia, bahwa itu adalah karena kelebihan sinkang liar yang memutari sebelah dalam gada dan pusarnya telah tersalurkan keluar. Akan tetapi masih ada sinkang yang kelebihan, sinkang liar yang ditampungnya dari empat orang kakek tadi, yang masih berputar-putar di dalam perutnya, mengamuk seperti segerombolan setan mencari tempat tinggal. Ih, bocah setan terdengar seruan perlahan dari belakangnya. Kun Liong membalikkan tubuhnya dan melihat ada seorang kakek tinggi kurus menyerang dirinya dengan tamparan hebat yang ditujukan kepada pundaknya. Maka secara otomatis ia menggerakkan kedua lengan menangkis. Beres! Hayaa! Kakek itu terlempar sampai empat meter dan terbanting, lalu bergulingan dan meloncat bangun dengan mulut terbuka lebar dan metel, terheran-heran. Adapun Kun Liong sendiri terpelanting. Kun Liong, pengkhianat engkau! Bentakan halus ini membuat Kun Liong amat terkejut dan dia tidak melawan ketika Li Hwa memasangkan belenggu di kedua tangannya. Kakek tinggi kurus tadi menghampiri sambil menggelengkan kepala. Hebat sekali engkau, orang muda, eih, bukankah engkau Hiap Si Chu yang kujumpai di Siaweling Si? Dengan kedua pergelangan tangan di belenggu rantai baja kuat, Kun Liong cepat menjura kepada kakek itu. Harap Tio Tai Hiap suka memaafkan saya. Aih, justru aku yang sudah menyeramu, melihat engkau merobohkan delapan orang prajurit kemudian mengamuk, menghantam pohon dan batu. Engkau hebat bukan, men, Yap Si Chu, akan tetapi, eih, haha, nonasau, mengapa dia dibelenggu? Tio Lepek harap jangan mudah dikelabui bocah ini. Dialah yang telah mendapatkan bokor emas dan dia pula yang menyembunyikannya. Ah Tio Hokguan yang berjuluk Bankin KWI, pengawal kepercayaan The HOO yang mengantuk itu, kini berdiri dengan penuh kehranan, bersedakap sambil memandang Kun Liong dengan matanya yang sipit hampir terpejam. Hayo katakan dimanakah sembunyikan bokor itu Li HWI akini membentak dan pedang yang telah dicabutnya menodong ulu hati Kun Liong. Benturan tenaga sakti melawan pengawal Si Tio tadi sudah membuat normal kembali keadaan Kun Liong. Sekarang dia berdiri dan memandang darah jelita yang menodongnya dengan sinar matah, tajam, alis berkerut dan bibir tersenyum mengejek. Terima kasih telah menonton!